Oke, selamat bertemu kembali dengan Bapak di video tutorial yang ketiga mengenai cara membuat website untuk ujian praspek TIK. Bapak di sini hanya akan membimbing kalian. Oke, nah video tutorial ini kita akan membuat link dengan menggunakan tag yang namanya anchor atau A. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membuat link untuk kata bumi. Jadi nanti kata bumi ini akan berwarna biru dan digarisbawahi. Nah, itulah ciri-ciri kalau sebuah kata di dalam dokumen HTML atau di dalam web page, alaman web, itu kalau sudah menjadi link, maka kata itu akan berwarna biru dan digarisbawahi. Oke, kita mulai saja masuk ke dalam Visual Studio Code. Oke, ini skrip kita yang terdahulu. Kata bumi tadi kita lihat ada di paragraf ketiga. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Oke, nanti kata bumi ini kita akan buat menjadi link dengan menggunakan tag anchor atau A, huruf A. Nah, nanti kalau sudah dia jadi link, maka tulisan ini, tulisan bumi ini akan berubah menjadi biru dan digarisbawahi. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini kata bumi ini akan kita kurung di antara tag pembuka anchor dan tag penutup anchor. Nah, untuk tag anchor, dia ada apa yang disebut sebagai atribut. Atribut yang harus ada, yaitu haret. Kalian bisa lihat di video tutorial di classroom. Ya, itu sudah Bapak berikan. Jadi, Bapak tidak akan menjelaskan lebih detail. Jadi, kalau kita menggunakan tag anchor di dalam dokumen HTML, itu harus ada yang namanya atribut haret. Nah, atribut haret ini memberitahu kepada web browser kemana dia harus mencari sebuah dokumen HTML yang lain untuk nanti dia buka dan dia tampilkan sebagai halaman web di web browser tersebut. Nah, jadi haret ini adalah alamat dari sebuah halaman web yang ada di dalam sebuah website. Ingat, website itu adalah terdiri dari sebuah halaman utama dan beberapa halaman web yang lainnya. Itu baru disebut website. Oke. Jadi, nanti Bapak mau ketika kata bumi ini di klik. Ya, kalau dia sudah jadi link, kata itu bisa di klik. Ya, nanti juga kita akan membuat link itu dalam bentuk gambar. Jadi, gambar itu bisa di klik dan akan menampilkan kepada kita halaman web yang berisi informasi mengenai planet bumi atau planet yang sesuai dengan gambar tersebut. Gambar planet tersebut. Ya, jadi kita Bapak namakan misalnya dokumen HTML tersebut adalah bumi. Ya, bumi.html. Dt.html ini berarti dokumen HTML yang bernama bumi. Ya, lalu Bapak tutup di sini. Ya, lalu Bapak kurung di sini. Oke, selesai. Nah, kalian lihat ini tek pembuka anchor. Di dalamnya ada atribut href. Nanti kalau kita membuka halaman web ini yang bernama index.html yang sudah kita tetapkan sebagai homepage. Nanti web browser akan menampilkan kata bumi ini yang ada di paragraf ketiga menjadi warna biru dan bergaris bawah. Dan ketika moskita bergerak ke atas kata bumi yang ada di paragraf ketiga, maka pointer moskita berubah menjadi tangan, gambar tangan. Nah, itu artinya kata itu bisa di klik. Dan ketika kata bumi ini di klik, nanti dia akan menampilkan sebuah dokumen HTML yang bernama bumi. Tentu nanti kita harus buat dokumen HTML yang bernama bumi dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ya, nanti dia akan tampilkan sebuah dokumen HTML yang bernama bumi dalam bentuk sebuah halaman web. Nah, itu inti dari link. Oke, sekarang kita sudah mengubah script kita. Kita harus save file, save. Jangan save as, save. Kalau save as kita berarti mau mengubah nama dokumen HTML yang sedang kita edit atau yang sedang kita ubah. Padahal itu bukan tujuan kita. Nah, sudah file save. Lalu kita masuk ke dalam browser kita. Kalian mungkin menggunakan browser Chrome. Google Chrome, Bapak menggunakan browser Microsoft Edge. Intinya sama. Sama saja. Kalau browser kita, kalau kita sudah mengubah dokumen HTML kita, apapun namanya. Lalu kita file, lalu kita save. Itu artinya mengubah, mengedit dokumen HTML kita. Maka, kalau kita mau lihat tampilan yang paling baru di web browser. Maka kita harus refresh. Dengan klik tanda ikon bertanda-tanda panah yang berbentuk lingkaran. Klik. Kalian lihat sekarang. Di paragraf ketiga, kata bumi sekarang sudah berubah menjadi warna biru. Lain. Artinya, dan bergaris bawah. Artinya, kata bumi ini sudah menjadi link. Kalau mau bukti lebih kuat lagi, kalian arahkan mouse kalian ke kata bumi ini. Maka mouse kalian berubah menjadi gambar tangan. Ini artinya kata bumi ini bisa di klik. Lain dengan kata-kata yang lain. Bapak klik. Tidak bisa. Tidak bisa di klik. Tapi, kata bumi ini ketika mouse bapak mengarah ke atas kata bumi, akan berubah menjadi gambar tangan. Artinya, bisa di klik. Dan ketika bapak klik, dia akan tampilkan satu halaman web. Nah, kenapa ada tulisan file not found? Ya, karena web browser tidak bisa menemukan file yang bernama bumi.tml. Kenapa belum bisa? Kenapa tidak ketemu? Ya, kita belum buat. Ya, arti itu. Itu soal lain. Jadi, kalian buat dulu seperti ini. Oke. Tepat back. Inilah yang namanya link. Inilah inti dari website. Atau web page. Atau HTML. Ya. Oke. Silahkan kalian tonton dulu video ini. Semoga dapat membantu kalian dalam membuat website untuk ujian traktek.dk. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.